Tim Nasional Indonesia akan melaksanakan pertandingan keduanya di Piala Asia yaitu melawan Vietnam salah satu musuh bebuyutan dari Tim Nasional Indonesia bahkan secara statistik, secara histori pertemuan dari Tim Nasional Indonesia dengan Vietnam angka kita kurang begitu baik kita hanya mampu seri sekali di 4 pertandingan terakhir dan selebihnya kita kalah bahkan di pertandingan terakhir kita kalah dari Vietnam nah sekarang kita coba lihat dulu pertandingan sebelumnya ketika di Piala Asia ketika Indonesia melawan Irak dan juga Vietnam melawan Jepang kita lihat secara statistik secara statistik penguasaan bolanya Vietnam padahal lawan Jepang ya itu di angka 42% memang lebih baik Vietnam Indonesia hanya di angka 34% secara penguasaan bola kesempatan menciptakan gol Tim Nasional Indonesia sedikit lebih baik yaitu sebanyak 8 kali menciptakan kesempatan menciptakan gol tapi lawan kita adalah Irak bukan Jepang Vietnam mendapatkan 6 kali kesempatan menciptakan gol tapi tembakan ke arah gawangnya lebih efektif Vietnam karena dia melakukan 3 kali tembakan ke arah gawang sedangkan Indonesia hanya melakukan 1 kali tembakan ke arah gawang nah kalau kita melihat secara jumlah passing ataupun jumlah operan sangat jauh sekali ya Indonesia hanya melakukan operan sebanyak 314 kali dan 222 kali operan yang berhasil sedangkan Vietnam melakukan 533 kali operan dan 434 kali operan yang berhasil karena memang lebih banyak operan dilakukan di permainan Vietnam kalau gue lihat memang nah terus kalau kita melihat statistik dari serangan Indonesia lebih baik dibandingkan Vietnam karena Vietnam hanya melakukan 54 kali serangan dan serangan berbahayanya hanya sebanyak 6 kali sedangkan Indonesia 79 kali serangan dan 26 kali serangan berbahaya tapi memang secara statistik ini gak bisa kita compare head to head ya karena Vietnam melawan tim nasional Jepang yang memang lebih baik secara metairi maupun lebih baik secara permainan sedangkan Indonesia melawan tim nasional Irak yang walaupun memang mungkin Irak lebih baik juga dari Vietnam tapi kalau Jepang di compare dengan Irak ya kalau menurut gue lebih baik Jepang nah tapi yang jadi masalah disini adalah permainan yang gue lihat yang gue lihat adalah permainan di pertandingan antara Jepang melawan Vietnam Vietnam lebih cenderung bertahan dan mereka melakukan operan pun juga dibanyakan dominan itu di lini pertahanannya mereka nah sedangkan tim nasional Indonesia ketika melakukan operan mereka cukup bagus dan banyak melakukan operan-operan di area bertahannya Irak jadi permainan lebih hidup kalau yang gue lihat gue tonton antara Indonesia dengan Vietnam permainan Indonesia lebih hidup nah cuman memang kadang-kadang tim nasional Indonesia masih sering melakukan kesalahan yang kalau gue lihat dan entah kenapa gue ngerasa permainan Indonesia masih dominan dengan permainan individu dan itu kadang-kadang bisa beraki berfatal bagi tim nasional Indonesia terutama ketika permainan individunya dilakukan di lini bertahan nah terus juga memang kalau gue compare sama Vietnam secara lini serangan sepertinya Vietnam lebih efektif karena mereka dengan melakukan serangan yang sedikit mereka berhasil menciptakan dua goal tapi itu juga sebenarnya goal yang diciptakan oleh Vietnam adalah dari set piece jadi mungkin tim nasional Indonesia harus memperhatikan terkait dengan set piece yang akan dilakukan oleh tim nasional Vietnam nah Indonesia secara serangan banyak tapi sangat kurang efektif kesempatan banyak tapi hanya berhasil satu menciptakan tembakan ke arah gawang ada momen yang gue lihat di pertandingan antara Indonesia melawan Irak ada kalanya kita striker kita rival streak itu dapet bola di kotak penalti tapi kok seperti kebingungan ini harusnya menjadi bahan evaluasi kalau menurut gue karena harusnya striker ketika berada di kotak penalti nalurinya harus sudah menciptakan goal kalau menurut gue tapi memang sepertinya Raffles, Rafael Struik itu memang bukan striker muni seperti Sananta yang punya karakter yang cukup menyerang kalau menurut gue Sananta yang punya striker ataupun Dimas Derajat juga yang mempunyai insting goal getter kalau menurut gue ya ini terkait dengan masalah strategi sebenarnya yang diterapkan oleh si Coach Sintayong karena mungkin Coach Sintayong memang lebih mengutamakan winger untuk menciptakan goal karena tengah lebih ke arah False 9 kalau gue lihat yang dilakukan oleh Coach Sintayong tapi kita nggak tahu nanti ketika kita melawan Vietnam bisa jadi ada perubahan strategi yang akan dilakukan Sintayong bisa jadi kita akan menyerang dan mungkin bisa jadi Ramadan Sananta sebagai starting line up karena memang kita butuh kemenangan di pertandingan ini kemenangan ini adalah harga mati tidak bisa ditoleri, tidak bisa hasil seri apalagi kalah kesempatan kita untuk bisa lolos ke babak selanjutnya akan sirna ketika kita imbang dengan Vietnam jadi harusnya kalau menurut gue strategi yang diterapkan Sintayong adalah strategi untuk menang melawan Vietnam ya ini memang salah satu tugasnya dari pelatih ya menyiapkan strategi dan melihat lawan seperti apa dan harusnya itu sudah dibicarakan dengan baik dan mudah-mudahan di pertandingan nanti hari Jumat tim nasional Indonesia bisa menunjukkan performa terbaiknya mereka yang penting goal kontroversialnya Irak jangan sampai itu menjadi beban di para tim nasional Indonesia oke kita lawan Irak kalah oke tapi menurut gue permainan sangat bagus sekali dan itu sangat layak dipuji menurut gue ketika Indonesia bisa berubah drastis dari awal kita ketemu Irak yang kita benar dibantai 5-0 ya kalau nggak salah 5-0 dan 5-1 ya gue lupa nah dan sekarang kita bisa menahan 3-1 dan permainan kita memang luar biasa kalau yang gue lihat nah ini salah satu yang harus kita banggakan dan menurut gue ketika nanti kita melawan tim nasional Indonesia harusnya Indonesia bisa berbuat banyak bisa lebih menerapkan strategi menyerang dan untuk mencetak goal asal jangan terlalu over confidence dan akhirnya melakukan kesalahan-kesalahan di lini belakang ini adalah hal yang sangat fatal ini sangat berbahaya sekali ya kemarin gue masih melihat banyak pemain yang melakukan kesalahan walaupun sudah jauh berkurang dibandingkan dengan waktu kita uji coba ataupun ketika melawan Irak itu udah sangat jauh berbeda sekali nah mudah-mudahan di pertandingan ini Scott Sintayong bisa memperbaiki statistiknya ketika melawan Vietnam jadi mungkin ini adalah saatnya Scott Sintayong memecah rekor dan bisa berhasil melawan Vietnam oke terima kasih sudah nonton video ini bersama gue Alvin seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia maju sepak bola Indonesia Indonesia juara